Intro Ya sekarang kita ini pemerintah lagi bersama salah satu atlet yang Persib namanya siapa mas? Kim Kurniawan Ini kalo siapa sih yang penggambar Persib yang gak tau ya ampun Dia ini fenomenal banget Udah berapa tahun penggambar Persib? Ada di Papua 60 tahun loh 60 tahunan Enggak baru-baru ini Asli mana sebenarnya? Jerman Jerman Kemudian? Papa Indonesia mama Jerman Gimana Indonesia? Di Jakarta Di Jakarta Kim juga sempat main di luar negeri ya? Iya aku 20 tahun di Jerman Rahinya besar di Jerman, baru 5 tahun Oke Tapi bahasa Indonesia bagus ya? Lumayan Biasanya berapa kali dalam seminggu? Setiap hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Maupun sekali kata-kata dua kali Oh gitu Biasanya berapa lama? Berapa jam? Dua jam Kok saya jadi ikut Kebawa logatnya ya? Berapa jam? Dua jam biasanya Dua jam Dua jam Itu yang levelnya ada gak? Ada Tidak Tapi biasanya latihannya akan udah pintar Oh sudah tahu kemampuan tubuh masing-masing atletnya Nah itu pemirsa satu yang kita garis bawahi Seorang atlet ini sudah diprogramkan sesuai dengan kemampuan tubuh mereka Apalagi anda Jadi harus tahu kondisinya seperti apa dulu baru melakukan kegiatannya, aktivitasnya, latihannya seperti apa Semampunya Iya Dan tentunya Kim ini juga selain menjaga olahraganya rutin Juga pola makannya juga dong ya? Pastinya Jangan makan yang banyak berminyak Bitu-bitu kayak gorengan-gorengan Mending jangan banyak sayur Kalau bisa nasi merah Lautnya? Daging merah atau ayam? Biasanya Biasanya yang dibakar jangan digoreng Oke intinya mau dani mau ayam penting Sebisa mungkin dibakar Jadi sebisa mungkin nggak pakai minyak tuh ya Nah Jadi tolong pesan khusus dari seorang Kim untuk para fans dari rumah Untuk tubuh yang sehat sampai harus dijaga Singkatan Ya yang jelas makanan Tidur harus dijaga istirahat banyak istirahat Dan Libur juga dibutuhkan kan? Libur Ya, jalan-jalan gitu Iya Jadi itu pemirsa ya Bahwa tips-tips yang selama ini mungkin pernah anda dengar di Doktor Indonesia Ternyata juga itu disampaikan oleh seorang Kim yang mewakili teman-teman di Persil Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sekarang ini kita mau ngajak Aaron nih pemirsa Kita mau ngajak dia bermain dalam segmen Mitos atau Faktor Kita mau ngetes pendapat Arun Ini bukan masalah benar atau salah tapi bagaimana opini seorang Arun Itu dia Saya mau nanya sama Aaron nih Jadi Pertanyaan pertama Itu tentang Jika anda memakai jaket Di tengah-tengah Mereka akan menakutkan semua makanan Jika anda berjalan dengan dia Ya, tentu saja Faktor atau mil? Faktor atau mil? Faktor Faktor, kan? Faktor 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 menurut Aaron Tapi di transeduta teman rumah aku naonnya ke pisangnya Faktor Jika anda menggunakan jaket pada saat berlari pada siang hari Apakah itu akan membakal seluruh remak yang ada dalam tubuh anda? Menurut Aaron tadi adalah fakta Dan ternyata jawabannya adalah Nitas Nitas Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kenapa kamu pikir ini adalah faktor untuk kamu? Karena untuk saya saya pemain Kamu pemain Ketika saya pakai bajanya Tidak membuatku Buatku Tidak baik untuk membuatku menakutkan senang Sebenarnya Apa yang membuatku membuatku menakutkan senang 금ir Jadi Kalau tidak Buatku Jadi Itu perkara sebenarnya Ya Tidak Tidak Dia tidak menang hati? kita beritahu tentang karbohidrat yang menakutkan jadi memang pembakaran kalorinya itu dikeluarkan melalui keringat yaitu adalah lebih banyak air dibandingkan dengan lemaknya jadi kalau lemak dalam tubuh itu tidak pengaruh dari penggunaan jaket atau tidak? iya lebih kepada durasi dan frekuensi ya masih ada satu lagi ya? ya, oke oke, saya transferkan dulu ke penggunaan biar gak kaget ya jangan pernah melakukan aktivitas seksual sebelum pertandingan ini banyak sekali pernyataan perdana seperti apakah ini mitos atau fakta tapi kita tanya opini nya Aaron jangan lakukan seksual aktivitas sebelum pertandingan ini adalah fakta ini adalah aktivitas seksual, kan? jangan lakukan ini juga, kan? jadi saya harus melakukan aktivitas oke, dan jawabannya dokter Ian? jangan pernah melakukan hubungan seksual sebelum pertandingan tentunya adalah jawabannya mitos mitos karena alasannya adalah sebenarnya tubuh kita memiliki kemampuan untuk recovery kalau kita punya waktu sekitar 10-12 jam untuk istirahat why? ya, semua orang punya banyak alasan untuk rumah tangga ya, kepentingan hal-kepentingan seperti itu jangan pernah menghalangi juga kebutuhan yang satu ini yang penting anda perhatikan asupan gizi anda stamina anda, anda yang tahu sendiri kemampuan tubuh anda saya udah sabar karena kita kedatangan juga legenda dari Persib oh, dari Serbia dari Serbia kita panggil yuk, pelatihnya wah, saya udah sabar ya, kita ketemu lagi nih Mr. Deja, Serbia halo halo apa kabar? waduh, sebagai legenda dari Persib nih apa kabar nih? baik-baik, Ziki capek tapi oh iya, selatih ya udah oke, udah terima kasih tapi kita mau minta bocoran ya dokterian ya? tapi saya mau nanya dulu sebagai seorang pelatih kan punya sudut pandang bersendiri berhadap stamina masing-masing atletnya bagaimana stamina anak-anak C ya, kita panggilnya anak-anak nih kalau kita lihat untuk sebentar sekarang kita cuma mulai latihan berapa hari mungkin cuma satu minggu masih berat ya masih berat untuk semua dia itu tapi itu normal di proses yang pre-season sekarang seperti kita punya mungkin 3-4 minggu yang pertama paling berat mungkin nanti pasti udah lancar dan udah oke tapi menurut saya minggu yang pertama paling penting untuk pemain preparing dan semua yang untuk nanti karena nanti pasti ada lebih keras dan lebih berat tapi kalau misalnya lebih berat begitu nih apakah gak mempengaruhi nanti stamina-nya dalam pertandingan tuh? karena sudah ada adaptasi ya ya, kita lanjut ya pemirsa ini mengenai gula merah dan stamina banyak yang percaya gula merah mampu meningkatkan stamina anda sebelum bertanding betul atau fakta gula merah you know? gula merah you know? brown sugar? brown sugar can rise up your energy of course but again kita harus terlihat banyak oke dan kita harus tahu kapan pemain bisa pakai yang gitu kalau mungkin kalau dikatkan latihan mungkin nggak bagus jadi mungkin abis latihan untuk mitas atau fakta? bener itu harus mitas dong ya iya kalau kamu tanya buat sepak bola oke saya bingung sedikit untuk sepak bola untuk pemain apakah disarankan gunakan gula merah untuk meningkatkan stamina? iya kadang-kadang ya kadang-kadang ya jadi jawabannya berapa? 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 oke baiklah kita akan ikut jawaban ini ini spesial untuk di jazz berapa ya? meet ya coba-coba itu ya coba-coba jadi mitas ya apa kita? dalam arti tadi sudah dijelaskan oleh coach bahwa semua itu sesuai dengan kemampuan tubuh dan kondisi tubuh jadi walaupun gula merah ini adalah salah satu sumber energi yang terbaik untuk tapi ada kondisi tertentu untuk pelari sprint memang gula merah termasuk jenis berkosa yang cepat dipatah jangan jangan tidak semua disamaratakan ya nah kalau untuk makanan bagi para atlet semua nih coach yang disarankan apa aja? oh gak bisa bilang apa aja atau pola makan ya gizinya gimana? harus hati-hati untuk sekarang untuk sepa pola modern yang sekarang itu ya satu aspek paling penting makanan ya makanan yang paling penting sekarang dan kalau kita lihat tim-tim besar di Eropa sekarang semua dia ada khusus hari Senin bisa makan apa selasa Rabu, Kamis, Jumat dan satu hari sebelum pertandingan dan kalau ada contoh pertandingan hari Minggu pagi bisa makan apa? itu penting sekali karena mungkin kadang-kadang kalau kita salah makan apa mungkin nanti pemain bisa muntah atau ada stomach problem atau apa dan banyak tim-tim besar sekarang komis besar sekali untuk makanan makanan oke tapi kalau kita bahas makanan gak akan kuntas ya pemirsa jadi pastikan bahwa untuk menjadi sesuatu yang besar di hobi anda makanan waktu olahraga waktu istirahat dan waktu liburan ada ya? waktu liburan ada ya? waktu liburan penting sekali itu juga harus diperhatikan oke pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih ada di Bandung untuk meliput segala hal yang berkaitan dengan Bandung jadi tetap di Dr. Os Indonesia tau kamu mau nanya? tetap di dia di dia yoo di dia yoo di Dr. Os Indonesia kalau misalnya untuk mencegah yang namanya stretch mark itu benar-benar harus menjaga tubuh kita pertama jangan sampai itu terjadi berat badan yang drastis jadi kayak yoyo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati